Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Terbang ke Perancis, Akraf Hakimi segera jadi pemain PSG Jurnalis Italia sekaligus pakar transfer Fabrizio Romano menyatakan Akraf Hakimi terbang ke Perancis Untuk melakukan tes medis bersama Paris Saint-Germain Dia akan menuntaskan transfernya dari Inter Milan ke PSG dalam waktu dekat ini Sementara itu menurut Romano, Hakimi akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan PSG Back kanan berumur 22 tahun itu akan bersama PSG hingga 30 Juni 2026 Terbuai pujian Fabio Paratisi, Harry Kane bertahan di Tottenham Hotspur Harry Kane akan membicarakan perihal masa depannya setelah Piala Eropa 2020 berakhir Sebelumnya, Direktur Olahraga Tottenham yang baru Fabio Paratisi menyatakan ingin mempertahankan Kane Sebab pemain Inggris itu merupakan salah satu penyerang terbaik di dunia Pujian itu ternyata cukup mempengaruhi Kane Padahal, Kane sebelumnya telah menyatakan niat untuk pindah ke klub baru demi meraih trofi Segedar informasi, selama membela Tottenham, Kane tidak pernah mendapatkan trofi Messi Aguero Depay di Barcelona Griezmann bakal didepak Spekulasi masa depan Antoine Griezmann di Barcelona kembali memanas Kabarnya Griezmann tidak masuk dalam rencana utama Ronald Koeman musim depan Koeman memastikan bahwa trio penyerang Barca musim depan adalah Messi, Aguero, dan Depay Griezmann bakal jadi cadangan bermain ketika salah satu dari trio itu harus absen Dicadangkan bukanlah hal bagus untuk pemain selevel Griezmann Kembali ke Maracana, waktunya Messi bawa Argentina juara Masih teringat jelas bagaimana kegagalan Argentina di final Piala Dunia 2014 Saat itu, Lionel Messi dan kawan-kawan kalah dari Jerman di Estadio do Maracana, Brazil Kini, Messi punya kesempatan kembali ke Maracana diajak berbeda Dia berhasil membawa Argentina melangkah hingga semifinal Copa America 2021 Rabu 7 Juli 2021, Argentina akan menghadapi tantangan Kolombia dalam perebutan tiket final Jika menang, Messi akan kembali memimpin timnya ke Maracana di final nanti Calvin Phillips kincelong di Euro 2020 Inggris melangkah sampai semifinal Euro 2020 Salah satu pemain kunci mereka adalah Calvin Phillips Dilansir dari Mirror, Calvin Phillips tidak tergantikan buat Inggris di Euro 2020 Sang gelandang sukses mengawal ini tengah Inggris bersama Declan Rice Calvin Phillips apik dalam membangun serangan dan menyuplai bola ke depan Belum lagi, sepakannya dari luar kotak final T cukup berbahaya Padahal baru dua musim lalu, Phillips mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League Belgia gagal di Euro 2020, Roberto Martinez dipertahankan Belgia yang datang dengan status tim peringkat 1 FIFA tak mampu melangkah jauh di Piala Eropa 2020 Padahal Belgia disebut-sebut tengah dalam generasi emas karena diperkuat pemain-pemain top Kegagalan itu mengulang hasil di Piala Eropa 2016 Kala itu, Belgia juga terhenti di babak perempat final Kendati Belgia gagal di Euro 2020, Roberto Martinez akan tetap dipertahankan sebagai pelatih Spanyol bisa menyulitkan Italia Italia berhadapan dengan Spanyol di semifinal Euro 2020 Pelatih Roberto Mancini menilai Gliazzuri bakal dibuat kesulitan membendung tim Matador Ini akan menjadi pertandingan yang sulit Spanyol berbeda dari Belgia Kami masih akan menghadapi banyak kesulitan Kami menderita melawan Austria karena agresivitas mereka Dan karena itu adalah pertandingan pertama di babak sistem gugur Kata Mancini dikutip dari futbol Italia Spanyol luar biasa selama beberapa tahun terakhir Mereka memiliki banyak pemain muda dan pelatih yang luar biasa Sambungnya Euro 2020 jadi Piala Eropa terakhir Sergio Busquets Sergio Busquets berbicara soal masa depannya di timna Spanyol Meski belum mengutarakan keinginan pensiun Ia yakin tahun ini adalah Piala Eropa terakhirnya Di usianya yang tak lagi muda untuk ukuran pesepak bola Busquets sadar masa edarnya di timna Spanyol tak akan lama lagi Namun ia akan terus bermain selama masih dipercaya pelatih Inggris versus Denmark Eriksen selalu di hati Beri tim dinamit energi Denmark mengawali Euro 2020 dengan pukulan telak Salah satu pilar penting mereka Christian Eriksen kolaps di lapangan saat menghadapi Finlandia Pelatih Denmark Kasper Hulman mengungkapkan bahwa semangat Eriksen dan cinta para penggemar tim akan menjadi energi untuk melawan Inggris Saya percaya pada karakter tim Dan pada cinta dan kasih sayang yang mereka terima dari para penggemar Itu memberi kami sayap Kata Hulman seperti dikabarkan oleh Marka Kami bermain dengan Eriksen di hati kami Kami benar-benar percaya pada diri kami dan kami akan terus berjuang Kata dia menambahkan Tim Nas Inggris yang makin solid berkat rasisme Tim Nas Inggris memiliki keyakinan tinggi bakal melibas tim Nas Denmark pada semifinal Euro 2020 di Wembley Kamis 8 Juli Itu lantaran ikatan kuat yang dimiliki setiap pemain dalam menjalani setiap pertandingan Hal itu diungkapkan oleh manajer The Three Lions, Garrett Shotgate Dia mengatakan anak-anak asuhnya telah melalui berbagai kondisi sulit bersama sehingga meningkatkan ikatan di dalam lapangan Beberapa diantaranya adalah tindakan rasisme yang diterima sejumlah penggawa Inggris Kalah menjalani kualifikasi Euro 2020 Para pemain seperti Danny Rose dan Tyron Minks Sempat mendapatkan sikap rasis dari supporter Montenegro dan Bulgaria Kendati demikian hal itu kini ditanggapi positif oleh Shotgate Menurutnya tanpa adanya kejadian tersebut Ikatan diantara para pilar The Three Lions tak akan terbentuk Dan dia bersyukur kini timnya bisa tampil semakin solid Aturan COVID-19 cegah supporter dari Denmark hadiri semifinal Euro 2020 Supporter dari Denmark tidak memungkinkan untuk hadir di semifinal Euro 2020 Saat negaranya menghadapi Inggris di Wembley Rabu 7 Juli Karena terbentur aturan pembatasan perjalanan terkait COVID-19 yang berlaku di sana Pendatang dari Denmark di Inggris diwajibkan menjalani karantina 10 hari Tetapi dimungkinkan membayar tes COVID-19 pada hari kelima Untuk menyudahi masa isolasi lebih awal jika dites negatif Sayangnya karena semifinal dimainkan Rabu 7 Juli Sangat kecil kemungkinan bagi pendatang dari Denmark Untuk menuntaskan masa isolasi tepat waktu Pengakuan Dembele soal video pelecehan rasialis Belakangan ini muncul video viral berdurasi 24 detik Isinya memperlihatkan Usman Dembele dan Antoine Griezmann Tampak sedang menyaksikan tiga orang teknisi asal Asia yang tengah membetulkan televisi Berbicara ke Griezmann dalam bahasa Perancis Dembele terdengar mengejek ketiga teknisi tersebut Semua wajah jelek ini hanya agar Anda bisa bermain PS Apakah Anda tidak malu? Kata suara dalam video itu yang diklaim suara Dembele kepada Griezmann Bahasa terbelakang macam apa itu? Apakah Anda berteknologi maju di negara Anda atau tidak? Ucap Dembele lagi Berasa perkataannya telah menyakiti orang-orang tertentu Dembele mengajukan permohonan maaf via media sosial Alternatif Harry Kane Manchester City Sasar Antoine Griezmann Manchester City dikabarkan tengah menimbang untuk mendatangkan penyerang Barcelona Antoine Griezmann Seperti dilansir dari media Spanyol Oke Diario Griezmann bakal dijadikan opsi terdepan Andai City gagal mendaratkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur Griezmann dipastikan berbantrol lebih murah ketimbang Kane Barca juga dilaporkan tertarik dengan sejumlah pemain City Jadi kesepakatan paket barter plus tambahan duit berpotensi dijajaki Dalam warta yang sama Manager City Pep Guardiola dituliskan telah bertemu dengan Presiden Barca Juan Laporta Baru-baru ini untuk membahas beberapa pemain masing-masing Manchester City tak izinkan Rodri dan Ferran Torres main di Olimpiade Manager Manchester City Pep Guardiola mengungkapkan Klubnya tidak mengizinkan dua pemain mereka Rodri Hernandez dan Ferran Torres Bermain memperkuat Spanyol dalam Olimpiade Tokyo 2020 Sembari mengatakan klub-klub lain juga perlu menempuh langkah serupa Demi mencegah pemainnya terlalu kelelahan Ferran Torres dan Rodri bisa ke Olimpiade Tetapi mereka tidak akan ikut karena sudah tampil di Euro Ini sudah berlebihan Kata Guardiola kepada stasiun televisi TV3 Satu turnamen musim panas sudah cukup Klublah yang membayar gaji para pemain ini dan mereka harus menjaga asetnya Jadwal pertandingan sekarang begitu brutal dan nyatanya kompetisi Serta turnamen baru terus bermunculan Pujarnya menambahkan Gabung MU Jadon Sancho mau sesukses Cristiano Ronaldo Pemain baru Manchester United Jadon Sancho mengaku sangat mengagumi mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo Bahkan pada 2020 lalu Sancho mengatakan ingin memiliki karir sesukses Ronaldo Ronaldo berkembang menjadi pemain sukses dengan segudang prestasi Pemain berusia 36 tahun itu pun telah menjadi legenda bagi MU dan Real Madrid Sancho pun sangat kagum dengan Ronaldo sehingga dia ingin mengikuti jejaknya Pada umur 21 tahun Sancho memutuskan meninggalkan Dortmund dan bergabung dengan klub lama Ronaldo yakni MU Bukan ke Manchester United? Saul Niguez merapat ke Liverpool? Dekat-dekat mengenai masa depan Saul Niguez memasuki babak baru Gelandang atlet Tico Madrid itu dilaporkan kini lebih condong bergabung dengan Liverpool di musim panas ini Dilansir Lara Zon Manchester United saat ini memutuskan mundur dari perburuan Saul Ini dikarenakan Setan Merah sudah menghabiskan 90 juta euro untuk merekrut Jadon Sancho Mereka juga siap mengeluarkan 60 juta euro lagi untuk merekrut Rafael Varane Liverpool diklaim kini menjadi klub yang terdepan untuk mendapatkan jasa Paul Jurgen Klopp memproyeksikan Sang Gelandang menjadi pengganti Jorginho Wijnaldum yang hengkang di musim panas ini Saat ini Liverpool tengah memformulasikan transfer Saul mengingat mahar transfernya yang mencapai 80 juta euro di musim panas nanti Jens Peter Hauge selangkah lagi tinggalkan AC Milan Gelandang muda asal Norwegia yaitu Jens Peter Hauge selangkah lagi bakal meninggalkan klub raksasa seri A Italia AC Milan Dilansir dari Sempre Milan, Jens Peter Hauge sudah semakin dekat dengan pintu keluar dari San Siro Sebelumnya AC Milan sudah mendapatkan beberapa tawaran dari sejumlah klub luar Italia Yang paling ngotot ingin mendaratkan Jens Peter Hauge yaitu klub Bundesliga Jerman Entra Frankfurt Akan tetapi AC Milan masih keberatan dengan tawaran dari Entra Frankfurt karena hanya ingin memboyong dengan mahar 8 juta euro Banyak penggemar masih tidak rela bila AC Milan mengorbankan Jens Peter Hauge pada bursa transfer musim panas ini Pasalnya ia merupakan Gelandang muda yang bisa untuk tabungan di masa depan Anelka sarankan Bape tinggalkan PSG demi Ballon d'Or Kilihan Bape harus meninggalkan Paris Saint-Germain jika ingin meraih penghargaan Ballon d'Or Hal itu diutarakan oleh Nicolas Anelka Itu dikarenakan Ligue 1 tampak tidak kompetitif dibandingkan beberapa liga lainnya di Eropa Jika Anda menginginkan penghargaan terbesar Anda harus pindah dari PSG pada waktu tertentu Katanya kepada The Athletic Apapun yang akan Anda lakukan di Paris akan bagus tetapi seseorang akan selalu berkata Ya Anda melakukannya dengan hebat untuk PSG Tetapi itu hanya di Perancis dan liga terbaik ada di Inggris dan Spanyol Jadi Anda tidak bersaing dengan pemain yang terbaik harus ke liga terbaik Anelka melanjutkan Nah itulah tadi gengs kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you gengs Terima kasih telah menonton